Ratusan perangkat dan pegawai ASN di Gresik menggelar lomba fashion Nusantara. Fashion mengusung keberagaman tersebut sempat diwarnai insiden peserta jatuh saat berjalan di atas karpet merah. Fashion Bhinneka Tunggal Ika tersebut semakin lucu dengan aksi joget dangdut bule Amerika sebagai tamu kehormatan. Inilah penampilan ratusan perangkat dan pegawai ASN di Gresik. Mereka mengikuti fashion Nusantara yang digelar di kantor Kecamatan Cermi. Oleh panitia lomba, seluruh peserta diwajibkan memakai kostum dari berbagai daerah, seperti kostum Jawa Timur, Sunda, Sulawesi, Kalimantan, Madura, dan juga tak ketinggalan kostum Papua. Dari ratusan peserta, panitia kemudian menjaring dan memilih peserta yang berkostum dan berpenampilan unik dan terheboh. Usai dipanggil ke atas panggung, peserta kemudian diminta berjalan di atas catwalk beralas karpet merah layaknya model sungguhan. Satu per satu, peserta unjuk kebolehan di hadapan penonton. Nah, giliran peserta berkostum Papua terjadi insiden terjatuh saat berjalan akibat karpet merah yang licin. Sontak aksi peserta kostum Papua ini membuat penonton tertawa terhibur. Bukan hanya aksi peserta berkostum Papua yang membuat suasana menjadi menarik. Karena terjatuh, peserta ini diminta mengulang lagi dan akhirnya berhasil, meski agak malu. Kelucuan juga terjadi saat tamu kehormatan bule Amerika ikut bergaya model memakai kostum Jawa Timur. Meski malu-malu dan kaku, namun gayanya justru lucu dan membuat peserta maupun penonton tertawa. Oleh para juri, akhirnya peserta berkostum gatut kaca, kostum Papua berhak mendapat hadiah kulkas dan mesin cuci. Mas, kenapa milih Papua kostumnya? Karena Papua unik, puluhnya yang gini. Ini tadi fashion show gitu ya? Terus tadi peragaan gimana mas? Sempat terjatuh, tapi gak masalah ya? Sementara itu, menurut Agung Endro, panitia fashion Nusantara. Fashion ini digelar dan diikuti ratusan ASN sebagai malam puncak penutup HUT Kemertekan RI ke-74. Peserta diwajibkan memakai pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Peserta yang terheboh berhak mendapatkan hadiah menarik, seperti kulkas dan mesin cuci. Terus malam puncak ini kita buat kata-kata, memakai baju adat yang ada di kisah Tarak. Terus apa ini fashion show atau gimana tadi? Malam ini kita lombarkan dalam rangka pakaian yang terheboh. Diharapkan dengan lomba fashion Nusantara tersebut, terjalin semangat persaudaraan yang kuat antara parangkat desa maupun musbika.